Intro Halo, welcome dan apa kabar kalian semua Jadi kali ini aneh mau ngebahas skill pasif dan juga efek Janpakuto dari Sinelliel Christmas Jadi nanti kita lihat sebagus apa skill pasif dan juga efek Janpakuto dari Sinelliel Christmas ini Pertama kita lihat dari mastery skillnya Ngasih DMK satu musuh kemudian menyembuhkan diri sendiri dan sekutu dengan HP terendah selain Sinelliel 10% dari maksimum HP Sinelliel Jadi untuk mastery skillnya dia itu bisa ngeheal diri sendiri dan juga temen yang HPnya itu paling rendah Jadi walaupun Sinelliel ini HPnya paling rendah Tapi ini gak dihitung Tapi yang dihitung adalah karakter temen yang HPnya itu paling rendah akan diheal sama Neliel dan juga dirinya sendiri Selanjutnya kita lihat dari ultimate nya Ngasih DMK ke musuh kolom Dan juga bisa ngurangin attack semua target sebesar 10% selama 2 round Dan juga bisa meningkatin DMK Reduction Rate semua sekutu sebesar 10% dan juga Kritika Resist sebesar 10% untuk 1 round Jadi untuk ultimate nya disini dia itu kolom kemudian bisa ngurangin attack dan juga bisa meningkatin DMK Reduction dan juga Kritika Resist Kemudian untuk efek janpak kutunya Ngasih DMK ke musuh kolom Kemudian mengurangin attack semua target sebesar 15% selama 2 round Jadi ningkat ya Ngurangin attacknya yang tadinya 10% ningkat menjadi 15% Kemudian bisa meningkatin DMK Reduction Rate sebesar 15% Yang tadinya 10% ningkat menjadi 15% Kemudian Kritika Resistnya juga ningkat yang tadinya 10% Ini menjadi 20% untuk 2 round Jadi kalau kalian belum berjanpak kutu itu cuma bertahan sampai 1 round Sedangkan kalau kalian itu udah berjanpak kutu Jadi efek ningkatin DMK Reduction Rate dan juga Kritika Resist itu bertahan sampai 2 round Dan juga Sinerial Christmas ini melemparkan Christmas Carol ke semua sekutu selama 2 round Jadi Christmas Carol itu apa? Jadi Christmas Carol itu di akhir setiap round Karakter dengan Christmas Carol memulihkan HP setara dengan 15% maksimum HP Neliel Tidak dapat dihilangkan Kemudian semua instansi Christmas Carol sekutu akan dihapus ketika Neliel mati ya Jadi kalau kalian itu udah berjanpak kutu Maka si Neliel kalian itu akan mendapatkan efek tambahan Yaitu bisa memberikan efek Christmas Carol Yang dimana di akhir setiap round itu bisa ngeheal sebesar 15% dari maksimum HP si Neliel Jadi buat kalian yang pengen maksimalin supportnya si Neliel Kalian ambil janpak kutu punyanya si Neliel Biarin Neliel kalian itu bisa ngeheal Kalau kalian gak berjanpak kutu Itu cuma bisa ngurangin attack Kemudian ningkatin DMK Reduction Rate dan juga ningkatin Kritika Resist Tapi kalau kalian itu sanggup berjanpak kutu Bisa ngurangin attack musuh Kemudian ningkatin DMK Reduction dan juga Kritika Resist sekutu kita Kemudian bisa buat ngeheal temen kita dan ini bertahan sampai 2 ronde Kemudian kita lihat dari pasif bintang 4 nya Jadi si Neliel ini telah meningkatkan DMK Reduction Rate dan juga Kritika Resist Kemudian semua sekutu mendapatkan 2 tumpukan blazing Di awal pertempuran berlangsung hingga akhir pertempuran Dan ini tidak dapat dihilangkan Jadi kalau kalian itu sudah bintang 4 Maka semua sekutu kita itu bisa mendapatkan 2 tumpukan blazing Kemudian blazing itu apa? Jadi blazing itu ketika karakter sekutu Dengan efek blazing menerima 1 damage yang lebih 20% dari maksimum HP dia Maka karakter akan segala pulih Yaitu pulihnya adalah 10% dari maksimum HP Neliel Dan ini akan menghabiskan 1 tumpukan blazing ya Jadi ketika si temen kita ini mempunyai efek blazing Kemudian terkena damage yang melebihi 20% dari max HPnya Maka dia itu bisa ngeheal sebesar 10% dari maksimum HP si Neliel Kemudian efek blazing itu akan kehapus 1 karena sudah dipakai Kemudian kapanpun sekutu menggunakan ragi attack Ragi attack ini ultimate ya Tidak termasuk si Neliel Neliel memiliki kesempatan memiliki 60% kesempatan Untuk memberikan sekutu dan dirinya sendiri itu 1 tumpukan blazing Hingga maksimum adalah 2 tumpukan Oke jadi cara untuk mendapatkan blazingnya yalah Ketika temen kita ini ultimate ya Dan itu ada chance yaitu 60% untuk mendapatkan 1 tumpukan efek blazing Untuk si Neliel dan juga untuk karakter yang ultimate itu sendiri Kemudian Neliel itu memulihkan 8% dari maksimum HP Dan juga 100 seraginya setiap saat Kemudian ketika Neliel mati Maka efek blazing itu pasti akan langsung hilang Jadi kesimpulannya ialah Kalau Neliel kalian itu tanpa janpak kuto Itu fungsinya itu cuma ngurangin attack musuh sebesar 10% Kemudian bisa meningkatin damage reduction rate dan juga kritika resis Tapi ketika Neliel kalian itu udah berjanpak kuto Itu bisa mendapatkan efek tambahan Yaitu mendapatkan efek Christmas carol Jadi Christmas carol itu bisa ngeheal sebesar 15% dari maksimum HP Neliel Dan ini bertahan sampai 2 ronde ya Jadi Christmas carolnya itu bertahan sampai 2 ronde Dan ini healnya itu gak instant Tapi ngeheal ketika di akhir ronde Jadi menurut aneh kalau kalian bener-bener pengen Maka si Neliel ini lebih baik dijanpak kutoin Karena Neliel tanpa janpak kuto Ya gak bisa ngeheal Fungsinya itu cuma ngurangin attack Dan juga ningkatin damage reduction rate dan juga kritika resis Tapi itu pilihan kalian Tapi kalau kalian itu udah ada si Orihime Gak membutuhkan heal dari si Neliel Ya silahkan gak apa-apa Tapi kalau kalian pengen maksimalin supportnya si Neliel Kalian ambil aja Karena efek janpak kutunya itu bisa ngebuat Neliel itu ngeheal Kemudian pasifnya Jadi pasifnya itu bisa dapetin 2 tumpukan blessing Jadi ketika musuh Ketika temen kita ini nyerima damage Yang melebihi 20% dari maksimum HPnya Maka dia itu akan keheal 10% dari maksimum HP si Neliel Kemudian untuk mendapatkan blessingnya itu Jadi temen kita itu harus ultimate Maka ada peluang 60% untuk mendapatkan 1 tumpukan blessing Untuk Neliel dan juga temen yang ultimate itu sendiri Oke sekarang kita menuju ke dalam pertandingannya Jadi yang pertama kita lihat dari pasif bintang 4nya Yang dimana dia itu bisa memberikan 2 tumpukan efek blessing Nah disini kita lihat ya Jadi untuk setiap karakter disitu kan ada 2 boneka yang ngegantung Nah 2 boneka itu Itu adalah efek blessing Jadi ketika nanti efek blessingnya itu udah aktif Udah dipakai maka efek blessingnya itu akan berkurang Oke kita masuk ke dalam pertandingannya Jadi untuk mengaktifkan efek blessingnya Tim kita itu harus menerima damage Melebihi 20% dari maksimum HP Jadi ketika tidak menerima damage sebanyak itu Maka efek blessingnya itu akan tetap utuh Nah kalian bisa lihat ya Damagenya kan gak melebihi 20% dari maksimum HP Jadi efek blessing dari masing-masing karakter Itu masih utuh Nah sekarang selanjutnya kita lihat dari Ultimate nya Sinalial Yang dimana dia itu bisa ngurangin attack Bisa ngurangin attack musuh Kemudian bisa ningkatin kritika resist dan juga reduce damage Oke Kemudian Nelial juga itu bisa mendapatkan efek Christmas Karot Kalau Nelial kalian itu udah berjanpakuto Nah Christmas Karot itu kayak gimana? Nah kayak disitu ya ada lingkaran-lingkaran yang warna pelangi Nah itu adalah Christmas Karot Yang dimana dia heal setiap ronde Itu bisa nge-heal sebesar 15% dari maksimum HP si Nelial Itu syaratnya adalah Kalau Nelial kalian itu udah berjanpakuto Maka bisa mendapatkan efek Christmas Karot Sekarang kita lanjut ke dalam pertandingannya Jadi ketika tim kita ini menerima damage Melebihi 20% dari maksimum HP Maka efek blessingnya itu akan aktif Yang dimana itu bisa nge-heal sebesar 10% dari maksimum HP si Nelial Nah kalian bisa lihat ya Itu ada heal-healnya Kalian bisa lihat lagi Nah itu heal dari mana? Heal dari efek blessing Kemudian ketika efek blessingnya aktif Maka tinggal 1 Tuh kalian bisa lihat ya Bonekanya itu berkurang Yang tadinya 2 Itu berkurang jadi 1-1 semua Kemudian di akhir ronde Tadi kan Nelial kan udah ultimate Dan memberikan efek Christmas Karot Nah ketika akhir ronde Dia tuh bisa nge-heal Tuh kalian bisa lihat ya Jadi Christmas Karotnya itu Fungsinya adalah untuk nge-heal di akhir ronde Oke jadi itu dia pembahasan dari si Nelial Christmas Jadi bagus apa enggaknya Itu silahkan kalian nilai sendiri Tapi kalau kalian pengen maksimalin Itu lebih baik kalian jangan pakutuin Biarin dia tuh bisa nge-heal Kemudian yang pastinya itu harus kalian bintang patin Biarin pasifnya itu membantu Yaitu ngasih efek blessingnya Dimana ketika dihajar musuh Kemudian damagenya itu melebihi dari 20% maksimum HP Maka dia tuh bisa nge-heal Oke mungkin sekian videonya Terima kasih dan bye-bye Selamat menikmati